Oke, halo semuanya, balik lagi semuanya gue, dan selamat datang di video yang sangat menarik Akan sangat menarik karena ada challenge di video ini Challenge-nya tetap berbau dengan game Gue akan mencoba main game dengan monitor 144 ya Karena monitor yang gue pake itu 144Hz Tapi gue mau mencoba dengan VGA terbaru gue, yaitu Tadaaa, ini dia VGA terbaru gue guys Ini VGA-nya ya Ini adalah Colorful iGame GeForce RTX 2060 Ultra OC Jadi gue akan pake VGA ini Ini bukan video unboxing Gue akan coba langsung main pake komputer gue Gak perlu gue kasih liat di komputer gue ya Pokoknya kalian liat nanti Perbedaan main di 60Hz dan 144Hz ke atas ya Kalian harus liat bedanya Yang pasti main game FPS Pokoknya nonton video sampai habis Karena gue akan kasih liat Challenge ini bisa gue bilang challenge guys Monitor 144Hz tapi kita main coba Kita lock di 60Hz Buat kalian yang main FPS sering gitu ya Kalian akan merasakan perbedaannya Jadi kalau dari 60Hz ke 144Hz Ini berasa banget perbedaannya Makanya ini akan menjadi challenge gitu buat gue Main dengan 60Hz tuh Yang udah sering di 144Hz itu akan Akan sulit sih, serius akan sulit So gue akan kasih liat dulu bentuk VGA-nya ke kalian Sambil gue kasih tau fitur-fiturnya Kenapa gue memilih VGA ini untuk main game FPS Nah inilah tombol one key overclock Jadi sekali kalian pencet nih ya Ada bunyinya gak sih? Kedengeran gak ya? Jadi dengan 1 kali klik OC-nya itu off Kalau dilepas atau non-klik Artinya OC-nya on Tapi ini kalian harus tetap restart PC dulu Buat aktifin overclock-nya gitu Gak langsung nyala Dan ini size-nya 6GB Sudah DDR6 guys Oke ini akan gue taruh dulu Sambil gue jelasin fitur-fiturnya Jadi di VGA ini itu juga udah multi mode RGB Kalian bisa ngatur RGB-nya sesuka hati kalian Ada 16 juta warna Cuma dengan aplikasi yaitu iGame Zone 2 Jadi kalian bisa ngatur-ngatur warnanya sesuka hati kalian Jadi gampang banget ini Udah speknya kenceng, gokil Main game FPS Santuy, nyaman banget ya Sama cantik Fisik kalian tuh cantik gitu ya Dan juga ada software iGame Dynamic Light Itu buat kalian ngesync si RGB di VGA-nya Sama gamenya guys Jadi warnanya bisa ngikutin apa yang lagi kalian mainin gitu guys Misalnya kalian lagi di tempat gelap RGB-nya bisa ngesync sesuai warna yang game kalian lagi mainin Dan ini kalo kalian ada 3 kipas ya tuh Jadi pastinya PC kalian itu gak gampang panas ya Kalo kalian main game lama gitu santuy aja Gak gampang panas Pokoknya info lengkap tentang VGA ini Yang gue pake sekarang untuk main game itu ada di description Kalo kalian mau mencari info-info VGA-nya apa gitu Yang pas buat main Silahkan liat di description Gue mau coba main game pakein 60 FPS sama 144 ke atas ya Cuma menonton gue itu 144 Jadi kita bakal coba liat perbedaannya Main pakein 60 FPS gimana Main pake 144 dimana terutama buat kalian yang main game FPS Oke Kita langsung masuk ke gamenya Let's go Oke kita udah masuk ke dalam gamenya Ini gue lock refresh rate gue dan FPS gue di 60 Jadi ya kalo kalian liat Ini gue mainnya sangat amat Pusing guys Serius ini pusing banget Karena udah terbiasa di 144 Main kayak gini Jadi pergerakan musuhnya jadi kurang smooth Nembak aja Tidak Kena Kena Ini beneran guys Ini mungkin kalo kalian kira Masa ambil sebegitunya Iya guys ambil sebegitunya Tuh Gue Susah banget Susah banget Untuk main di 60 Karena udah terbiasa di 144 ya Sebenernya bisa Cuma karena udah terbiasa di 144 Jadi di 60 jadi kurang smooth Ntar-ntar gue akan jelasin Teknisnya Kenapa 60 dan 144 Dan 240 itu lebih enak yang refresh rate-nya lebih tinggi Karena emang Ya lebih smooth guys Pergerakan musuhnya tuh jadi lebih smooth Paling keliatan banget kalo kalian lagi flick kanan ke kiri gitu tuh Itu keliatan banget Kayak kurang smooth gitu Kalo 144 ke atas itu pasti lebih smooth gitu loh Gerakan crosshair kalian ya Oke sekarang kita masuk ke 144 refresh rate dan FPS Ini gue lock juga di 144 ya Refresh rate-nya ini gue maksimalin sih Di atas 144 ya Ini tuh pasti jauh lebih smooth Pasti Mainnya juga lebih enak guys Tapi monitor kalian harus 144 Gitu Harus mengumpuni juga guys Jadi monitor Dan VGA kalian harus mengumpuni Untuk bisa Nyampe FPS jadi 140 Ke atas lah gitu ya Lebih enak Jadi Pergerakan orangnya tuh frame-nya lebih Lebih Ya sepersetendet itu lagi tuh Kebedaannya guys ya Lebih enak dilihatnya gitu Kalau kayak gini Apalagi kalian buat AWP AWP main yang mantap ya Enak banget deh Kalau udah kayak gini mah Enak banget Kalau lagi lompat Pergerakan orang lagi lompat gitu Itu kan lebih smooth juga guys Keluar 140 ke atas FPS-nya Langsung Pisah Head Redhead Set Dropshot Triple kill Triple kill Enak bener ya bang Tuh Tuh Naik helikopter Naik helikopter dia Kena lagi Kita kena lagi Sekarang kita masuk ke teknisnya guys Ini kalau kalian lihat ya Keuntungan dari FPS frame per second tinggi dan hertz Di Call of Duty Warzone Lihat ya Kalau Nah Lihat gak Kalau gue yang 144 Udah kayak ngelangkah Tak 60 masih baru lompat Nah gitu guys Itu Emang Gak terlihat Signifikan Cuma Berasa guys Berasa Kalau yang udah pernah main di 144 Atau 240 Itu berasa Nah cuma kalau 144 ke 240 Ini fair-fairan aja ya Gue gak bisa merasakan Di mata gue masih sama aja gitu ya Mungkin di mata orang yang udah Lebih profesional Ya Kayak professional player gitu Itu berasa Cuma kalau di Gue kan terhitungnya orang awam ya Menurut gue masih Biasa aja Kalau disini terlihat sih Terlihat ya 240 Jauh lebih smooth Nah Ini yang gue bilang Kalau kalian flick Set Lihat kan Nah Itu Ini kita lagi ngomongin teknis ya guys Oke kalau 144 itu udah kayak Competitive ready ya E-sport ready Harus itu ya Nah ini juga Nah Betapa pentingnya guys Ya gak Ya gak Tek Nah Itu guys Pentingnya ya Pentingnya itu tuh Ya cuma karena monitor gue juga 144 sih Gak 240 ya Cuma mungkin nanti gue coba deh ya Gue pake beli monitor yang 240 ya Kayak seru deh Oke kalau kalian yang nanya Emang VGA nya harus apa sih kak Buat pengen Call of Duty Warzone Di 144 fps Ini yang kalian lihat ini sekarang Itu Average fps nya di 1080 High setting Pake AINAN 9900 ya Ini 144 fps Tapi Tapi Kalian bisa pake Kalau monitor kalian 144 Harus inget ya Percuma kalau fps kalian 144 Tapi monitor kalian Masih yang 60Hz Gak guna guys Gak guna Jadi Makanya dari awal video gue udah bilang Harus balance Monitor Dan performa PC kalian itu harus balance guys Jadi kayak Monitor kalian itu Di baratnya Matanya Komputer kalian itu Komponen itu adalah otaknya guys Jadi Harus balance gitu Gak bisa kalau matanya nih cepet nih Monitor tapi lemot gitu Gak bisa guys Gak bisa Jadi Ini Yang udah kalian lihat nih GTX 1650 Ini bisa 100 fps Kalau mau 144 Itu di RTX 2060 Super Ke atas ya Di RTX 2070 Super RTX 2080 Ti Itu bisa nyampe 200 fps ke atas Ini buat Call of Duty Warzone guys ya Oh iya Satu lagi Gue mau guys tau Setiap pembelian produk GeForce GTX Atau RTX Termasuk desktop Dan laptop Kalian bisa memenangkan PC case Call of Duty Warzone Edisi ini terbatas Dari sekarang Hingga 30 Agustus 2020 Untung info lebih lengkapnya Gue taruh di description ya Mungkin ini teknisnya udah gue jelasin Gue juga udah coba main gamenya Kita langsung balik lagi ke studio Let's go Oke kalian udah liat Gue main Warzone Kalian liat perbedaannya gitu loh ya Wah Berasa Berasa banget ini Ini gue pusing banget Mata gue Gak enak banget ngeliatnya Ya mungkin Kalo kalian yang belum pernah Ngerasain gitu Mungkin kayak Apaan sih ya mas Sampai sebegitunya Iya sampe sebegitunya guys Soalnya di FPS itu Walaupun Bedanya mungkin Cuma sepersekian detik ya Cuma Sepersekian detik di FPS itu Bisa jadi game changing guys Penting banget gitu Makanya Harus atau sebisa mungkin Di atas 120 FPS lah 144 itu udah Udah kayak Gue bisa bilang Standartnya Standartnya game competitive Disitu Bukan cuma untuk mata Tapi untuk Cara lo main Itu tuh jauh Lebih menguntungkan ya Yaudah mungkin kalian kalo mau Mendapatkan info Lebih lanjut Atau lebih lengkap Tentang VGA yang gue pake Gue taro di description Semuanya kalian bisa cek Belinya dimana Info VGA gue yang gue pake itu Apa gitu Speknya apa aja Ada di description semuanya Video gue tutup disini guys Gue mau lanjut main lagi Yang pastinya gak Gak pake 60Hz Gak gue lock ya Oke sampai berjumpa Di video saya Tia guys Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax